Intro Shraddha Kapur tidak hanya tidak dilirik oleh perusahaan produksi film terbesar Taukah kalian kalau Shraddha juga tidak pernah di casting di samping tiga kan? Jangankan tiga kan, aktor setara tiga kan saja Shraddha Kapur belum terlihat bersama Saat ini Shraddha lagi menikmati kesuksesan film Nyastri kedua Bongkar-bongkar mengenai fakta Shraddha Kapur, ternyata aktris satu ini belum pernah dipasangkan dengan tiga kan lho Apakah Shraddha terlalu muda? Alias saja bisa kok guys bersama Sharu kan? Nah cek per cek ternyata alasan ini yang membuat Shraddha Kapur belum membuat film bersama tiga kan Katanya seringkali anda ditawari sebuah film, tetapi jika anda merasa karakternya tidak cukup menarik Atau perannya tidak menantang sisi artistik dalam diri anda, maka anda akan melepaskan peran itu Saya sangat jelas tentang jenis pekerjaan yang saya pilih ungkap Shraddha Kapur Lanjut kata Shraddha Kapur, saya hanya ingin menjadi bagian dari film yang bagus Membuat film yang menarik dengan cerita yang bagus, bekerja dengan sutradara yang bagus, dan menghasilkan karya yang bagus Jika hasil samping dari semua ini adalah kesempatan untuk bekerja dengan aktor yang bagus atau bintang besar Saya dengan senang hati akan menerimanya kata Shraddha Menurut laporan dari Times Now, Shraddha Kapur mungkin akan muncul dalam kris 4 yang sangat dinantikan itu Yang menjadi pemeran utama wanita berikutnya dalam serial tersebut setelah Pratisinta dan Priyanka Chopra Namun belum ada yang dikonfirmasi secara resmi dan belum ada informasi terbaru tentang kapan film tersebut akan mulai diproduksi Diperkirakan Ritik Roshan akan mulai mengerjakannya tahun depan Ini tidak kebetulan guys, tahun lalu Shraddha Kapur membagikan beberapa gambar yang disinari matahari di Instagram Yang memberi judul Butudup Seperti Jadu Menanggapi hal itu Ritik Roshan menulis, dia akan datang akan memberi tahunya Shraddha Kapur menanggapi dengan mengatakan benarkah kapan dan dimana beritahu aku Dan sekarang jadi kenyataan kan Sedikit info tentang Shraddha Kapur Sekarang setri 2 lagi diprotes nih sama penggemar Katanya kenapa Shraddha Kapur memiliki waktu layar di setri 2 Sedikit sekali alias tidak banyak disoroti Padahal kemana-mana ia menjadi wajah promosi di poster utama seri 2 Banyak yang mengharapkan Shraddha punya peran yang lebih panjang dalam film tersebut Kalau kata netizen ini, untuk para pembuat seri 2, Amar Kaushik, dan Ed Madok Films Kalian telah melakukan ketidakadilan dengan durasi tayang cutie pie kami, Shraddha Kapur Kami sebagian besar penonton hanya menonton Shraddha Kapur beberapa kali Kami meminta kalian untuk memberinya lebih banyak durasi tayang di film-film mendatangnya katanya Dibalas oleh Amar Kaushik sutradaranya langsung Katanya jika Shraddha lebih sering terlihat di film ini Maka dengan cara dia masuk, dampak karakternya akan lebih sedikit Abhishek Banerji dan Afar Shakti Kurana juga memiliki waktu terbatas yang membuat penggemar tidak senang Tapi kata sutradaranya lagi guys, ceritanya memang seharusnya mereka bermain selama 40 menit saja Karena dirasuki dan harus berganti dengan orang lain Nah tepat juga sih guys ya